Izin Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergi ke pasar membeli tomat Cakep ya Pergi ke pasar membeli tomat Jangan lupa membeli semangke Siapa yang menjawab salam dengan semangat Mudah-mudahan masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, apa khabar? Semuanya sehat? Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Arsala Rasulahu rahmatan lil'alamin Wa anzala kitabahu hudan lil'l-muttaqin Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi'isanin ila yaumiddin amma ba'du Pergi ke hulu nak melipapan Kayunya Kayu pelai Lama lalu duduk di depan Dan lalu kanak bari air Nampaknya ceramahnya Dan bisa nak lama Karniaus ya Yang sahabat-sahabat kita hormati Dan kita muliakan Mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat Amin Yang pertama PJ Wali Kota Kota Singkawang Bapak Dokter Andes Haji Sumastro MSI Mudah-mudahan panjang umur Pak Amin Sehat keluarganya Amin Lapang rejekinya Amin Dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi Amin Takutan dia Kalau sampai ada orang 40 Yang ngaminkan Insya Allah kabul Beserta seluruh Pejabat Di lingkungan Kota Singkawang Hadir di tengah-tengah kita Guru kita Orang tua kita Pengasuh Pimpinan Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang Ayah Henda Kiai Haji Bujang Rasni Hadir juga di tengah kita Hadir di tengah kita Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Insinyur Haji Prabasa Anantatur MH Banyak tok yang hadir Mohon maaf Tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Pangkat dan jabatannya Sebelah kiri saya Ada Pak Polisi Waka 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 Polres Singkawang Asli Polisi kan Asli Mohon maaf Soalnya Saya pernah Kemal Singkawang Jumpa security Wajunya Coklat juga Wah kan Keluar Raiknya Kalau Ketua Raksambas Dah dicucuk Hidung Baru kasih Cerita Cerita baju polisi Saya pernah Kemal Singkawang Jumpa security Apa kata dia Pak Ustadz Sejak baju kami Warna coklat Derajat kami Naik Kanak kiri Kami Polisi Lalu Saya jumpa Polisi Polisi Ngomong Dengan saya Sejak security Baju coklat Turun derajat kami Orang kiri Kami Security Dah teribut Pun dah kacau Mohon maaf Bapak Ibu Tidak bisa Saya sebutkan Pangkat dan jabatannya Semuanya Walaupun Tidak saya sebutkan InsyaAllah Kita semua Yang hadir ini Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Malam hari ini Saya rasa Dari sekian Banyak tempat Saya ceramah Di kotak Sengkawang Malam inilah Yang paling Ramai Yaitu Di masjid Raya Kotak Sengkawang Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi mohon maaf Kalau Allahu Akbar Sesuaikan Dengan sumbangannya Jangan cuma Teriak Nyaring-nyaring Allahu Akbar Allahu Akbar Pas kalah Nanguk 2600 Sesuaikan Juga Yang paling Nyaring Harusnya Yalah Yang paling Pasar Dan Ternyata Saya lihat Ibu-ibunya Memang Lebih ramai Sampai ke atas Ibu-ibu Ini Ini Menunjukkan Bahwa Lakinya Ramai Dan pagi Kata Ibu-ibu Adik nak ke masjid Raya Malam hari Api-api Di masjid Raya Penggalangan Dana Kemanusiaan Untuk Palestina Sampai Penceramahnya Ustaz Atoli Apagilah Kata dia Pun Ustaz yang lain Kau usah nak Pagi aja Abang Tak nak Pagi ke Abang nak Main Gaplek Bantar Mengumpulkan Orang Ramai Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Ngumpulkan Orang Ramai Kalau Tidak Caya Tanya Dengan Calek Tanya Calek Senang Ngumpulkan Orang Ramai Payah Tapi Kenapa Malam Hari Ini Ramai APK Karena Penceramahnya Ustaz Hatoli Bukan APK Karena Penceramahnya Gelarnya Doktor Bukan Kita Malam Hari Ini Ramai Di Masjid Raya Kota Sengkawang Ini Adalah Bukti Cinta Kita Kepada Palestina Allahuakbar Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Mohon Maaf Saya Belum Memastikan Apakah Suara Saya Jelas Ibu Ibu Suara Saya Jelas Bapak Bapak Suara Saya Jelas Jelas Coba Saya Tes Jelas Coba Ibu Ibu Jawab Setuju Kalau Lakinya Kawin Hagi Bapak Setuju Kalau Kawin Hagi Usah Nak Marah Itu Cuma Ngetes Mikrofon Kalau Nyaring Jawabannya Berarti Memang Jelas Suara Apa Judulnya Ini Tablik Akbar Penggalangan Donasi Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina Kenapa Kita Harus Peduli Kepada Palestina Kira-kira Bisa Dingat Kenapa Kita Harus Peduli Kepada Palestina Bisa Dingat Mana Nak Bisa Belum Kusabutkan Kita Semin Harus Peduli Kepada Palestina Apa Sebabnya Pertama Persoalan Palestina Adalah Persoalan Kemanusiaan Untuk Peduli Kepada Palestina Dan Harus Kau Jadi Islam Untuk Peduli Kepada Palestina Dan Harus Kau Masuk Islam Dan Harus Kau Jadi Muslim Yang Panting Kau Jadi Manusia Makanya Kalau Ada Orang Dan Peduli Dengan Palestina Berarti Kita Yang Ngomong Saya Ber Tiga Hari Yang Lalu Terima Nyerungkan Nyerungkan Naik Dari Tadi Aduh Dah Nyerungkan Kuih Macam Pas Sikit Lah Nyerungkan Kuih Menurang Nyerung Kuih Tak Ceramah Jadi Orang Meratikan Penceramah Meratikan Kuih Tapi Saya Sudah Ceramah Ini Kan Curang Namanya Sudah Ceramah Baru Nyurung Saya Bagaimana Nak Makannya Coba Bingung Kalau Saya Aus Saya Izin Minum Boleh Tiga Hari Yang Lalu Saya Buka Youtube Di Halaman Pertama Ada Seorang Artis Artis Laga Namanya Jason Tulisannya Jason Jason Statham Itu Dia punya Auto Mobil Kap Dapan Dibariknya Gambar Bendera Palestina Padahal Dia bukan Islam Dia bukan Orang Indonesia Tapi Dia Manu Manusia Karena Dia Manusia Dia peduli Kepada Palestina Walaupun Tidak Islam Di Sambas Ada Satu Tokoh Bukan Tokoh 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 Besar Di Kotak Sambas Itu Semuanya Produk Produk Yang KTM UI Dalam Patuannya Jangan Beli Karena Itu Pro Israel Dia Sendiri Yang Menyegel Produk Produk Nanti Cari Di Sambas Malam Itu Boleh Kita Pagi Tapi Sudah Tutup Isuk Jam Sepuluh Dia Buka Padahal Yang Punya Tokoh Ye Cine Tapi Dia Sendiri Yang Nutup Peduli Dengan Palestina Walaupun Dia Bukan Islam Karena Dia Adalah Manusia Makanya Kalau Ada Kawan Ada Tetangga Dan Peduli Kepada Palestina Berarti Dia Tidak 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 Boleh Juga Bekesimpulan Mungkin Dia Baru Beproses Nak Jadi Manusia Selama Itu Mungkin Baru Jadi Mahluk Siluman Jadi Jadi Masalah Palestina Adalah Masalah Kemanusiaan Bukan Masalah Agama Dolok Ketika Terjadi Kelaparan Di Negara Etiopia Tau Ke Etiopia Dimana Tau Ke Masjid Raya Belok Ke Kanan Sikit Etiopia Kita Pun Ngirimkan Makanan Kesinun Karena Ia Adalah Persoalan Kemanusiaan Ketika Terjadi Konflik Antara Sudan Utara Dengan Sudan Selatan Kita Indonesia Pun Mengirimkan Tentara Konflik Di Afrika Utara Kita Kirimkan Jua Makanan Ini Adalah Persoalan Kemanusiaan Dan Harus Kau Jadi Islam Dan Harus Kau Jadi Mumin Cukup Jadi Manusia Maka Kita Wajib Peduli Kepada Palestina Yang pertama Bisa Dingat Yang pertama Persoalan Kemanusiaan Sekarang Masuk Yang ke Malam hari itu Kita Lama-lama Bapak Ibu Biasanya Saya Ceramah Memang Satu jam Sesuai Dengan Aik Minum Yang Kena Berikan Mohon Maaf Dibuang Merek Apakah Itu Pro Israel Ditutup Botolnya Ada Tulisan 4 3 4 Untuk 3 3 40 Sebotol Untuk B3 Termasuk Memang Sudah Balik Sebotol B3 Ibu Bapak InsyaAllah Saya Setengah Jam Tadi Saya Mulai Jam 8 30 InsyaAllah Nanti Selesai Jam 9 Dan Terlalu Panting Ceramahnya Yang Panting Donasinya Yang Panting Nanti Kita Lihat Berapa Jumlahnya Semuanya Akan Kita Salurkan Untuk Rakyat Yang Ada Di Palestina InsyaAllah Yang Ke Mohon Maaf Kalau Saya Gitu Tolong Saya Nak Dipotoh Takutnya Itu Musim Politik Soalnya Kalau Saya Dipotoh Gitu Di Update Status Atolid Nukung Nomor Dua Saya Nukung Nomor Dua Saya Nukung Yang Menang Pokoknya Yang Kedua Kenapa Kita Harus Berduli Kepada Palestina Karena Ini Adalah Masalah Indo Nyambung Kita Masalah Palestina Adalah Masalah Indo Percaya Atau Tidak Caya Dari Bunyi Jawabannya Tidak Ragu Rupiah Percaya Ke Tidak Caya Indonesia Merdeka Tahun Berapa 17 Agustus Tahun 45 Itulah Hari Kemerdekaan Hari Merdeka Hari Lahirnya Bangsa Indonesia Merdeka Sekali Merdeka Tetap Merdeka Selama Hayat Masjid Dan Ubayah Kita Tetap Setia Tetap Setia Membela Menjadi Komensi Kita Tetap Setia Tetap Setia Membela Bapak Bapak Bapaknya Tidak Lalu Begarak Mulutnya Tidak Nafal Lebih Hapal Ibu Ibu Emang Luar biasa Ibu Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945 Negara Manakah Yang Pertama Kali Mengakui Kemerdekaan Indonesia Palestina Salah Me Yor Jawabannya Adalah Mesir Negara Pertama Yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Adalah Negara Mesir Presidennya Waktu itu Bernami Gamal Abdul Nasir Siapa Namanya Gamal Abdul Nasir Kawan Akrab Presiden Soekarno Makanya Panting Kita punya Kawan Diakui Negara Kita Indonesia Setelah Itu Barulah Ada Seorang Imam Namanya Imam Amin Al-Husaini Siapa Namanya Imam Amin Al-Husaini Jabatannya Mupiti Negara Palestina Apa Kata Dia Saya Menyatakan Mengakui Menyetujui Mendukung Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Negara Awal-awal Yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Adalah Negara Palestina Maka Wahai Bangsa Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dari Sabang Sampai Papua Apapun Agamamu Apapun Sukumu Kita Berhutang Budi Kepada Negara Palestina Kalau Bapak Ibu Tidak Percaya Palestina Mengakui Kemerdekaan Kita Tahun 1945 Berarti 1945 Palestina Adalah Negara Negara Yang Merdeka Tapi Coba Sekarang Kita Lihat Buka Peta Google Map Coba Buka Google Map Sekarang Cari Peta Mekah Madinah Cari Nanti Buka Google Map Saya Agak Payah Karena Bawa HP HP Saya Kocek Negara Mekah Madinah Di Bawah Mekah Madinah Itu Negara Yaman Tengah Tengah Saudi Arabia Naik Ke atas Yordania Di atas Yordania Israel Padahal Israel Datang Ke Palestina Tahun 1946 Berarti Israel Datang Men Jajah Sampai Hari ini Kerjaannya Menjajah Palestina Sekarang Tidak Tidak Ada Lagi Di Google Map Tapi Yang Ada Adalah Negara Israel Penjajah Justru Diakui Bagi Bangsa Kita Indonesia Bahwa Pejajahan Di atas Bumi Harus Di Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Makanya Dulu Ketika Terjadi Pertandingan Bola Masih Ingat Pak Pertandingan Bola Yang Pemainnya Orang Israel Masih Ingat Itu Yang Dilarang Bukan Pemain Bolanya Yang Dilarang Adalah Pengibaran Bendera Israel Di Indonesia Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Israel Di Indonesia Kenapa Karena Sudah Ada Peraturan Menteri Luar Negeri Tidak Boleh Ada Bendera Israel Berkibar Di Indonesia Dan Itu Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Juga Di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tapi Sekarang Mohon Maaf Ada Tokopedia Ada Lazada Mereka Masih Menjual Bendera Israel Mestinya Ditangkap Itu Harus Diperingatkan Itu Kenapa Mereka Bertentangan Dengan Undang-Undang Negara Republik Indo Indonesia Kalau Kalau Dulu Kalau Dulu Ketika Kita Diobrak Abrik Oleh Belanda Palestina Membela Kita Sekarang Wahai Bangsa Indonesia Apa Yang Bisa Kita Bela Untuk Palestina Tidak Tidak Usah Jawab Pakai KT-KT Karena KT-KT Ini Suka Berdusta Tapi Jawab Pakai Donasi La Ilaha Ilallah Dah Makan Duit ke Belum Buk Makan Duit ke Belum Biasanya Kalau Saya Sudah Ngomong Cerita Duit Panitia Dah Siap Siap Meluarkan Kotak Adakah Kotak Panitia Dah Siap Kita Nangguk Malam Hari Ikan Yang Besar Besar Di Samping Itu Ya Wali Kota Besar Ikan Paus Dia Wakil DPRD Provinsi Ikan Iyuk Kembali Itu Nangguk Kembali Itu Nangguk Jadi Siapkan Impact Terbaiknya Untuk Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Sudah Siap Pak Sudah Siap Pak Sudah Siap Bu Sudah Siap Semuanya Ayo Panitia Jalankan Nangguk Sambil Bersolawan Sallallahu Sallallahu A'la Sallallahu A'la Sallallahu Sallallahu Laki-laki Walah Laki-laki Yang Perempuan Perempuan Semuanya Lanjut Masih Solawat Sallallahu 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 Lanjutkan Selawat Sallallahu 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 Al-Fatihah 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 Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblataini Al-Fatihah Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihah 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 Ibu-ibu mungkin malas kami Tak mau Pak Ustadz Nak pakai kes, pakai nangguk Tak mau kami Kami maunya pakai transfer Bagi yang mau pakai transfer Nih nomor rekeningnya Mana di? Ini rekening BRI 3478 0105 3459 535 Nanti transfer Ada ibu-ibu Laka transfer nangis Ya Allah Ibu kata saya Nangis Laka donasi Pak Ustadz Harusnya bahagia dong Laka berbuat baik Saya salah picik Pak Ustadz Saya nak micik kosongnya 5 inggi Tapi picik kosongnya 6 inggi Pak Ustadz Oh jadi tadi nak nyumbang 100 ribu Tapi cicik kosongnya 6 inggi jadi 1 juta Auklah Pak Ustadz Ibu Ibu Apakah kalau Bapak Ibu nyumbang 1 juta untuk Palestina jadi rugi Makanya kita doakan Orang yang salah pencet tadi Mudah-mudahan Makin ramai yang salah pencet Karena kalau sedekah Dan pakai paksa-paksa kan Dan sedekah-sedekah kita Betul Eh nanti ajalah Pak Ustadz Sedekah kita nunggu kaya Mohon maaf Bersedekah Usah nak nunggu kaya Belum tentu sampai Karena orang kaya Mohon maaf Orang kaya Biasanya penyakitnya 3 macam Berapa macam penyakit orang kaya 3 Tapi itu secara umum Pertama Orang makin kaya Biasanya Makin paling Biasanya Cuma kebanyakan Waktu punya duit 10 ribu Kita minta 5 ribu Insya Allah Mau dia Setengah artinya Diberikannya dengan kita Sekarang dia dah kaya Punya duit 100 juta Coba kita minta 50 juta Mau gak dia Kan orang kaya Jangan balik Waktu punya 2 ekor ayam Kacik Kacik Ayamnya Mintalah sekok Mau dia Ambil dah Pak Ustaz Ayam kacik Tapi kalau dah punya 2 ekor sapi Kita minta sekok Mau Nah Orang kaya Jangan balik Padahal Sama-sama sekok Yang kedua Penyakit orang kaya Biasanya Somong Betul Waktu belum kaya Ibu-ibu Jalannya masih betul Ayunan tangannya Masih betul Waktu belum kaya Tapi kalau dah kaya Banyak cincinnya Jalannya dah kata Nak bagi ngaji Bacaannya Mana ibu Ngaji Dan kalau nak bagi Kaya otoknya pakai motor Kita Waktu belum kaya Waktu belum kaya Biasanya Jalannya ke bawah Belum kaya Tapi kalau dah kaya Melilik ketiga Berarti dah kaya Makanya Mereka ada ibu-ibu Jalannya dah melilik ketiga Berarti dah kaya Kaya aja Dan boleh buruk sangka Tapi orang kaya Mohon maaf Yang ketiga ini Makin kaya Dia Awas Makin banyak Pertanyaannya Di akhirat Tapi kalau orang Muiskin Insya Allah Cepat masuk Sorge Si An yang nak Ditanya Adik ke motormu Kata malaikat Jangankan motor Gerete pun aku Minjam Adik ke rumahmu Yang bagus Mana nak punya rumah Semua hidup Aku ngontrak Oh kata malaikat Si An Hartemu Masuk sorge Aja lah Tapi orang kaya Lama Hisapnya Kalau Dia punya Harta Nggak pernah Diimpakannya Di jalan Allah Nggak pernah Disumbangkannya Di jalan Allah Harta itulah Yang akan jadi Pemberat Dia nanti Di akhirat Tapi orang kaya Bisa masuk Sorge paling dolo Saratnya gitu Mau ke dengar ceritanya? Pak Mau ke dengar ceritanya? Ibu-ibu Mau? Ada satu riwayat Nanti Di akhirat Ada yang Dah suah Ke akhirat Ada empat Golongan manusia Yang bertangkar Di depan Pintu sorge Orang kaya Ustadz Haji Mabrur Mati syahid B4 Bertangkar Di depan Pintu sorge Merasa Paling berhak Masuk Paling dolo Aku harus Paling dolo Kati Haji Mabrur Kati orang kaya Aku dolo Kati mati syahid Aku dolo Kati ustaz Aku dolo Lalu kata Allah Hei malaikat Tolong kau adilik mereka itu Kenapa bertangkar Di depan Pintu sorge Turunlah malaikat Mengadiliknya Kenapa kita bertangkar Di depan Pintu sorge Maaf malaikat Kami berampat ini Merasa paling berhak Masuk sorge Paling dolo Memangnya Apa amal kalian Coba kau situ dolo Pak Lung Majulah orang kaya Tak mungkin kacik Bunyi mikrofon Lalah Saya ngacang suara saya Kau balik Saya dah pasan Ke Pak Haji Mustaqim Coba tanya Panitianya saya Ditambahin Kedaansun sistem Dalam masjidnya Intahi Intahi Itulah jadinya Ngacang-ngacang Saya takut Salah dengar Mensuara Dan jelas Kala kata saya Mencuri salam Itu baik Kedengarannya Nyuri ayam Itu baik Habis sayam Orang dia Jelas tapi Ibu Orang kaya Dipanggillah Malaikat Eh orang kaya Apa amalmu Aku tuh orang kaya Katanya Orang kaya Yang dermawan Masuk sorge Paling dolo Kata siapa Kata ustaz Kau Kau Ngan boleh Noloi Orang yang Meritau Kau Mundur Mundur Rangkaya Dipanggil lagi Mati syahid Apa amalmu Saya ini Mati syahid Katanya Orang yang Mati syahid Masuk sorge Paling dolo Kata siapa Kata ustaz Wah Sama Kau tuh Mundur Mundur Nah coba yang ketiga Situ Pak Long Kebetulan Dia orang sambas Apa amalmu Kata Malaikat Aku tuh Haji Mabrur Hah Dek Apa tangan digantangkan ya Hilang konsentrasiku Mohon maaf Ya kan Bia kacik Dan apa-apa Bia kacik Dia bukan orang Bia kacik Dia bukan orang Saya pernah Nelpon panitia Ceramah Saya telpon Assalamualaikum panitia Ya Pak ustaz Dah ramai ke orang Di masjid Belum Pak ustaz Baru nak Bia kacik Biar tiga Bia kacik Bukan orang Paham kenaan Saya nelpon panitia Saya tanya Dah ramai ke orang Di masjid Belum Belum katanya Baru nak Bia kacik Biar tiba Bia kacik Bukan orang Faham ya Alhamdulillah Dah faham Demikianlah Yang dapat Saya sampaikan Wah Katanya Dah faham Tadi Dipanggil lagi Orang yang Mati syahid Eh Haji Haji Mabrur Kenapa kau nak Masuk surga Paling dolar Saya ni Haji Mabrur Katanya orang yang Haji Mabrur Masuk surga Paling dolar Kata siapa Kata ustaz Dah Kata malaikat Sama kita bertigih Jelas dah masalahnya Sumenya Gare-gare ustaz Apa kata malaikat Ustaz Silaikan masuk surga Paling dolar Untungnya Ustaz Tau diri Pintar Cerdas Macam ustaz Atoli Nak nunggu Orang muji Kan lama Jadi saya Muji diri Saya seorang Aja lah Apa kata ustaz Ini Maaf malaikat Biyak Betigih Memang Saya Yang Merek Tau Haji Mabrur Mati Syahid Orang kaya Dermawan Saya Ustaz Yang beritahu Tapi Saya Bisa jadi Ustaz Itu Gare-gare Ada orang kaya Dibangunnya Pondok Pesantren Dibalikannya Kitab Belajar agama Saya Disie Akhirnya Saya pun Jadi Ustaz Kalau Saya Harus Noloi Orang kaya Rasanya Dan sopan Rasanya Jadi Biar Dahwe Orang kaya Ajak masuk Sorge Paling Dolo Aku Nyusul Di Belakang Jadi Insyaallah Orang-orang kaya Masuk Sorge Semuanya Mudah-mudahan Bapak ibu Jadi Orang kaya Semuanya Tapi Tapi Usah Nak Balik Balik Alak Neraka Jahanam Mudah-mudahan Harta yang Dikeluarkan Tadi Diganti Berlipat Ganda Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Belanda Mengobrak Abrik Indonesia Palestina Membela Kita Sekarang Kita Bela Palestina Lewat Ada Lima Yang Bisa Kita Lakukan Berapa Kalau Ingin Membela Palestina Lima Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Bisa Yang Paling Tinggi Datang Ke Palestina Ikut Beparang Disini Ada Yang Mampu Ada Yang Sanggup Sian Yang Sanggup Jangan Gara-gara Ceramah Itu Yang Paling Tinggi Datang Ke Palestina Lalu Isuk Bia Muda Yang Ada Di Singkawang Langsung Berangkat Ke Palestina Tiba-tiba Tribun News Pontianak Mengabarkan Lima Orang Pemuda Dari Kota Sengkawang Terdampar Di Palestina Terdampar Bukannya Munah Yahudi Malah Terdampar Gare-gare Daan Makan Lontong Sayur Kita Daan Mampu Nak Parang Pengalaman Sian Pak Polisi Mana Situ Tadi Dapat Dapat Beparang Saya Biasanya Ke Umi Beparang Bawa Parang Yang Pertama Datang Kau Ke Palestina Kalau Memang Mampu Tapi Rasanya Kita Mampu Nak Melikan Senjata Pun Kita Cukup Duit Maka Turun Dari Yang Paling Tinggi Turun Yang Kedua Namanya Dona Donasi Donasi Buat Penggalangan Dana Itu Dah Dari Tanggal Berapa Penggalangan Dananya Oktober Dari Bulan Oktober Makanya Saya Bangga Saya Salud Saya Kagum Dengan Anak-anak Muda Kita Dia Barik Saya Ini Tadi Dibarik Itu Dibarik 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 Takutnya Kita Dah Ngomong Kan Abarik Lalu Pas Balik Kalau Maaf Pak Ustadz Salanya Tolong Tinggalkan Lihat Tulisannya Safe Palestine Safe Luar Biasa Makanya Mohon Maaf Kalau Ada Orang Orang Begitu Nanti Ada Orasi Di Jalan Ada Orang Ada Kanta Belik Akbar Di Jalan Penggalangan Dana Untuk Palestina Eh Lewat Aki Pakai Oto Pensiunan Nga Pih Bihak Muda Tuk Ribut Ribut Tentang Palestina Alek Kandah Palestina Negara Dia Kita Urus Saja Negara Kita Kita Sihkan Hubungan Dengan Palestina Apa Kata Kita Tanya Pak Bapak Agamanya Islam Bukan Kau Ragu Dengan Islam Tes Tes Islam Tes Dan Bisa Kita Tes Tes Setiap Orang Kita Tes Islam Ke Bukan Kalau Setiap Kali Yang Datang Kita Buka Celan Sudah Sunat Ke Belum Tunjukkan Cinta Kita Kepada Palestina Dengan Cara Kita Kirim Donasi Kita Kirim Makanan Kita Kirim Selimut Sekarang Bulan Bulan Apa itu November Desember Desember Januari Adalah Musim Salju Dingin Mereka Akan Kesejukan Makanya Kita Kirimkan Selimut Tapi Waktu Kita Berparang Melawan Belanda Si An Palestina Ngirim Selimut Pak Ustaz Nak Ngapin Ngirim Selimut Ke Kita Dan Selimut Pun Kepanasan Jelas Ke Yang Saya Mong Tentara Israel Masuk Ke Rumah Rumah Orang Di Palestina Dihancurkannya Tempat Gandum Dihancurkannya Tempat Minyak Zaitun Mereka Tidak Ingin Orang Palestina Langsung Mati Karena Dia Tahu Akan Mati Syahid Dibuatnya Orang Palestina Kelaparan Supaya Matinya Palan Bahkan Ada Yang Mohon Maaf Pakai Anjing Herder Sengaja Dicambuk Orang Palestina Supaya Keluar Darahnya Lalu Datang Anjing Herder Yang Kelaparan Yang Berhari Hari Diberi Makan Tapi Berita Itu Dibuat Dibuat Berita Internasional Karena Semuanya Media Dikuasai Oleh Dia Mohon Maaf Pernah Bapak Ibu Terpikir Ngapalah Tangsian Negara Negara Di Dunia Yang Mau Membantu Palestina Suah Tak Mikir Suah Kedahan Tidak 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 Masih Dijajah Secara Ekonomi Masih Dijajah Secara Politik Masih Dijajah Secara Pemikiran Lihat Produk-produk Israel Di kita Masih Banyak Makanya Boykot Itu Supaya Nanti Ditarik Senjatanya Tidak Jadi Dia Nak Berparang Dengan Palestina Minimal Kita Takkan Macam Siap Siap Boikot Ikut Patlah Ulama Allahuakbar Kalau Teriakannya Nyaring Allahuakbar Itu Menunjukkan Yang hadir Ini Semuanya Orang-orang Muda Betul Itu Bapak-bapak Yang hadir Itu Muda Ketuih Nampaknya Bapak-bapak Kalau Masih Nyaring Allahuakbarnya Berarti Bapak-bapak Allahuakbar Bapak-bapak Bapak-bapak Tapi Kalau Allahuakbar Dah Dintai Malaikat Maut Saya Baru Sadar Bahwa Tidak Ada Satupun Negara Yang Bebas Dari Campur Tangan Israel Hanya Negara Palestina Itu Saya Buruk Sadar Saat Umur Saya Sekarang 17 Tahun Saya Kedahan Umur Saya 17 Tahun Soal Muda Bukan Soal Angke Tapi Soal Rase Si Bukan Sebentar Abah Ras Berapa Umurnya Berapa Tujuh Apa Tujuh Ampat Kalau Macam Abah Ras Umurnya Bukan Tujuh Berapa Tujuh Ampat Tapi Semangatnya Luar Biasa B. Arti Dia Adalah Tuy Atau Muda muda tapi kalau ada biak umurnya 20 tahun kita tanya, bagaimana pendapatmu tentang Palestina berarti ada orang jompo yang terjebak di tubuh biak muda hati pak, bapak ibu kita bantu yang pertama yang paling tinggi, datang ke Palestina kalau mampu tapi kalau datang ke Palestina dan mampu, turun yang kedua dona saya melihat masjid itu luar biasa, coba lihat karpet atas hijau, karpet bawah hijau, kabarnya agak baru tiang tulisan warna hijau berarti tadi yang nyumbang itu duitnya warna merah lah hijau 20 ribu kalau nak yang hijau-hijau pastikan sekoper ibu bapak yang dirahmati oleh Allah sekarang kalau donasi pun tak mampu turun yang kedua boykot macam yang dilakukan oleh salah satu toko Cine yang ada di Sambas berani dia memboykot barangnya seorang bukan malah dipromosikan promo 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 kalau boykot pun kau masih tak mampu turun lagi yang kedua posting yang ketiga yang berapa oh yang keempat posting pakai gunakan jari-jari insya Allah jari kita akan jadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu mulut mereka kami kunci yang akan ngomong adalah tangan mereka yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia dengan kau posting 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 dukunganmu kepada Palestina mudah-mudahan jarimu akan jadi saksi bahwa engkau pernah membela Palestina negerinya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dengan kau posting di Palestina di internet mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dose kita selamat di internet jangan dikira di internet seandose kita pak banyak apa lagi bapak melihat artis berjoget pakai rok penek beliur-liur nonton istih istihfar yang ketiga dengan kau posting tentang Palestina mudah-mudahan nanti di akhirat ada satu tangan rakyat Palestina yang akan narik tangan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang sengkawang tidak usah khawatir insya Allah nanti di akhirat masuk surga sama-sama dengan pak PJ wali kota amin pak i ustaz atoli cerah cuma nak nyari muki dengan wali kota tapi nak nyari muki muki kudah ade ade ayatnya surah az-zumar ayat 73 surah az-zumar ayat berapa pak ayat berapa bu 73 maaf maaf ibu-ibu harus diajak ngomong karena kalau diajak ngomong khawatir dia ngomong seorang karena baras sekilo dah 15 ribu surah az-zumar ayat 73 wasiq allazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara tangan nyaring Allahnya macam yang ngaji tadi mantang-mantang saya bukan kori jangan salah bapak ibu saya walaupun kori juga suah saya ikut lombak MTK suah tahun 2003 saya ikut MTK tingkat RT juara tiga pesertanya empat orang yang tiga damam yang jadi juri Pak RT ini saya masih kalah saya ada nepotisme ini saya nepotisme dan macam biak yang disinun umur 72 lolos umur seher lolos ya biak disinun saya kerajaan biak saya kerajaan biak saya ulang sekali lagi terpaksa terpaksa apa kata Allah setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan pemimpinnya masing masing nah kotak singkawang siapa pemimpinnya ya kita takdean ngaku ke apa itu siapa wali kota itu pemimpin ke bukan dimana dia mimpin kotak singkawang maka insyaallah nanti di akhirat kata malaikat barisan dari kotak singkawang silakan masuk ke dalam surga mana pimpinannya majulah pak sumastro aku pimpinannya kan 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 masuk pengurus masjid masuk jamaah masjid raya masuk yang datang tablik akbar penggalangan dana palestina masuk seminya masuk surga yang terakhir masuk saya disatoplah malaikat stop stop nampaknya bukan orang singkawang tapi tak ada di barisan singkawang datanglah pak wali kota menjelaskan malaikat dia memang bukan warga singkawang dia warga samas tak ada di barisan kita dia paling karab ceramah di singkawang ustad atoli yang terkenal itu kata dia masuk gaya bepak supaya dapat juga kecipratannya tampias keturang samas maka walaupun kau datang ke palestina tapi kau keluarkan duitmu kau bantu palestina peduli kau dengan palestina insyaallah nanti di akhirat ada tangan orang palestina yang akan narik tangan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu yang yang kedua masalah palestina adalah masalah indonesia masih ingat kanal ke dengan bung karno bung karno kanal ke bung karno kanal ke kanal dimana kita kanal apa kata bung karno pada waktu itu dia ngomong saya tidak akan mengakui negara israel sampai kapanpun kecuali dia melepaskan tanah-tanah jajahannya begitu kata pak karno suah kira dengar bung karno ngomong kira 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 tulisannya yang kata bung karno saya tidak akan mengakui negara israel sampai kapanpun kecuali dia melepaskan tanah-tanah jajahannya ternyata pendapat bung karno kemauan bung karno dilanjutkan oleh pak harto sampai dia membentuk konferensi nasional siapapun yang membela israel maka dia harus dihapuskan dari muka bumi ini karena bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa makanya pak sebenarnya dari dolok sampai sekarang negara yang paling peduli kepada palestina adalah indonesia allahu akbar saya ngomong gitu bukan asal ngomong saya punya guru yang udah lebih 30 kali ke palestina masuk-masuk ke rumah orang di Gaza ternyata di dalam rumah orang Gaza pasti ada bendera palestina di samping kanannya bendera indonesia bahkan setiap 17 agustus mereka membuat acara menyanyikan bahkan mereka hafal lagu kebangsaan negara indonesia berarti indonesia dengan palestina memiliki hubungan yang luar biasa makanya kalau ada orang ngomong seakan hubungan kita dengan palestina palestina adalah masalah nasional kita usah ikut campur masalah negara kita di sini orang ngomong usah diantukkan kalau ditangkap polisi ceramah dia ingatkan dia tentang palestina kalau kurang mace status biar galau gunakan telinga usah nak nengar lagu bu bu ibu tu lagu laki dah balik balik nyanyi laki selingkuh nyanyi laki bebini aget nyanyi masakan pegari dan dimakan laki nyanyi perasaan ku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua bapak bapak-bapak yang dah napa lagunya buka youtube judulnya ranting kering penyanyinya iis dahliya mati mati hilang perasaanmu apa memang pindah ke apal 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 inilah kita biliran lagu apal tolen gunakan telinga sana dengar lagu tolen dengar cerita tentang palestina dari ustad-ustad yang memang dah lama tinggal di palestina yang tahu betul bagaimana keadaan di palestina jangan sampai berunas sekali ke palestina dah mengaku merasa paling tahu tentang palestina kita usah nak donasi jangan donasi tidak ada yang nyampai kecuali yang lewat pemerintah pret mohon maaf mohon maaf rumah sakit di palestina sekarang pak yang bediri rumah sakit yang ada di palestina rumah sakit rumah sakit jawab rumah sakit yang ada di palestina sekarang iya murni dari hasil duit ngeceleng dimimbar mimbar nangguk dengan orang bediri rumah sakit di palestina satu sen pun sean bantuan pemerintah gimana cari masuknya tidak perlu kita jelaskan gimana cari masuk kita jelaskan tebong rahasia betul jadi mudahan tahu tentang palestina tan sanyam saja itu jadi membuat orang galau orang sudah meluarkan duit satu juta nak nyumbang kau sudah nak nyumbang banyak-banyak belum tentu nyampai yang nyampai cuma lewat pemerintah akhirnya orang sudah jadi nyumbang kalau entah biar apikan yang minta minta donasi mohon maaf mohon maaf abang-abang usahakan rambutnya sana panjang orang yang nak nyumbang itu jadi mikir nggak biar minta sumbangan tanpa panjang panjang rambutnya kita nyumbang kalau habis untuk beli sampo bila yang botak botak disuruh minta sumbangan jangan sampai yang bertato nakuti orang tapi itu bukti dia peduli kepada Palestina ibu bapak yang dirahmati oleh Allah insyaallah donasi yang kita kumpulkan tadi akan nyampai kepada Palestina insyaallah amin ya rabbal alamin rupiahnya sudah satu jam saya cerah masih sedikit belum masih belum laka jadi bagaimana ada kesehatan hubungan kita dengan Palestina secara kemanusiaan ada secara bangsa indonesia ada secara agama kalau yang dua tadi belum masuk agama manusia bangsa indonesia dan perlu apa agamanya sekarang yang ketiga adalah soal agama nabi ibrahim nabi siapa pak nabi ibrahim hijrah dari babylonia kemana nabi ibrahim hijrah dari babylonia babylonia ya irak dari irak ke pales palestina ketika dia lewat di palestina di tengah perbatasan ditahan oleh tentara dia mau bininya nama bininya sarah siapa nama bininya sarah mohon maaf ibu-ibu yang naminya sarah dibawa oleh nabi ibrahim lalu ditahan oleh tentara pada waktu ya karena rajanya zolim ditanya siapa perempuan ini nabi ibrahim menjawab ini saudara saya padahal dia bininya bininya kenapa dipadahkannya ini saudari saya karena kalau dipadahkan bini saya rajanya zolim kalau dilihatnya ada bini orang cantik dirampok diambil diserahkan kepada raja jadi cerita orang suka dengan bini orang itu dah dari dolar sebenarnya dari zaman nabi ibrahim dah ada rupanya raja namrus pada waktu ia adalah senior suka istri orang ketika ditanya siapa ini ini saudara saya dilapaskan kalau adik dilapaskan tapi kalau bininya cantik diambil raja begitu lewat ditanya lah bininya bang ngapi tadi kau tengah adikmu bukan binimu kau diambil raja dia suka bini orang makanya kau padahkan kau adikku kira-kira nabi ibrahim waktu ia mula atau jujur mula rusak iman kita mana adik nabi mula nabi ibrahim dia jujur kata dia hazihi uhti ini saudara saya saudara se-i si iman makanya bapak-bapak kalau nak posting berdua dengan bini kalau kan ada yang komen foto siapa ya pak itu adik saya marahlah bininya kenapa aku adik mohon maaf takut kau kalau dia ambillah orang ustaz itu ngajari yang tidak betul iyalah cerita nabi ibrahim dari maka dari babylonia irak dia pindah ke pales dinam nabi musa hijrah dari mesir ke pales dia membawa umatnya waktu 600 ribu orang dua kali lipat jamaah haji indonesia banyak atau sikit melewati laut merah palestina adalah negerinya para nabi negeri suci nabi muhammad melakukan isra dan mi'ras dari masjidil haram ke masjidil dimana letak masjidil aqsa palestina empat nabi isa lahirnya di tau kena nabi isa lahirnya di palestina nabi isa lahirnya di palestina nabi isa nabi isa lahirnya dimana palestina orang yahudi agama yahudi sampai hari itu berkeyakinan mohon maaf yang non muslim silahkan dengar ceramah itu tidak masalah tau ke kita orang kristen tau ke kita orang non muslim bahwa yahudi lah natullah alaih dialah yang mengatakan bahwa bunda maria pezinah pelacur yahudi yang mengatakannya yahudilah yang mengatakan bahwa isa adalah anak zina yesus adalah anak zina itu yahudi yang punya kerajaan makanya kalau orang pakai salib pak tidak boleh masuk tempat yahudi beludah dia kalau ada orang yahudi lewat depan gereja cuih kata dia karena dianggapnya salib yang najis tapi anehnya tengah orang kristen membela israel halo paham tidak yang mengatakan bunda maria pezinah israel yahudi yang mengatakan yesus pezinah anak haram yahudi yahudi kenapa lalu kau bela dia makanya agama yang membela bahwa bunda maria bukan pezinah bahwa nabi isa bukan anak haram yang membelanya adalah agama islam isa bukan anak tuhan isa bukan anak haram tapi dia rasulullah utusan Allah kepada kalian itu disebutkan dalam al-quran surah asaf ayat ayat berapa yang tahu hadiahnya umrah bagi yang mampu surah asaf ayat itu ayat berapa itu ayat an-nam dan ingatlah ingatlah ketika isa putra mariam berkata kepada kaumnya bani israel ini rasulullah ilaikum aku ini rasul utusan Allah kepada kalian rasul bukan tuhan musad 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 dikallima bayna yadaya minat taurah aku membenarkan kitab-kitab sebelumnya zabur taurat wa mubasyiram bi rasuli ya timim ba'dismuhu ahmad dan akan datang nanti nabi terakhir setelah aku bernama ah ahmad ayat itulah sekarang yang dipelesetkan orang muncul nabi palsu namanya ahmad musad dek melatih badminton jadi nabi ditangkap polisi penjara dua tahun penistaan agama laka ia di jakarta perempuan ngakuk malaikat jibril ditangkap polisi juga penjara dua tahun hebat polisi kita jangankan teroris jibril ditangkap untungnya dia cuma ngakuk malaikat jibril coba mundi ngakuk israel malaikat pencabut nyawa yang nak tangkap isuk berita semuanya di tv pemirsa sekalian mulai hari ini tidak usah khawatir tentang kematian karena malaikat pencabut nyawa sudah ditangkap bodoh dipiari secara kemanusiaan ada hubungan secara negara ada hubungan secara agama ada hubungan yang sangat erat jadi jangan sampai mengatakan Indonesia kita dengan palestinasian hubungan kita memiliki hubungan yang luar biasa dah lakak ngitungnya kaya lah tadi maksudku sambil ceramah lakak ngitung saya dari tadi berpaluh-paluh baru nak melihat tisu mohon maaf saya kenapa mau hadir malam hari itu di masjid karena judulnya donasi untuk palestina walaupun jadwal padat luar biasa saya ambil pokoknya untuk palestina ini berapa ustaz atoli dapat jadwal ceramah untuk bulan itu aja dapat jadwal ceramah seratus titik itu titik yang ke lapan puluh sembilan masih ada sebalas lagi dia kena undang kena undang kena undang ceramah sampai damam saya tapi begitu saya damam satu pun panitia gak ada yang peduli masih jak bini yang peduli di rumah sampai ada orang yang nanya ustaz atoli aku malas nak ceritanya saya bila istirahat jangan tanya bila aku istirahat bila baru istirahat nanti kita akan istirahat dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala makanya ibu-ibu kalau lakinya sibuk keluar kota nyari nafkah bang ngapi abang tandaan balik balik bang bila abang nak istirahat nanti abang akan istirahat dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan siap abang di surga kalah dengan bidadari apa kau lah dik bidadari abang dunia akhirat gombal saya saya yakin dan percaya karena adik bapak bapak saya lakak ceramah di satop lahan ustaz tunggu nanti ngapi pak saya nak minta kepastian waduh saya kepastian ngapi ingin kalau kita mati di akhirat jumpa dengan bini kita jumpa pak saya tapi aku nak jumpa pak ustaz ngapi dia bini ku garam di dunia dah di kerepek yang tolen masa di akhirat lanjut lagi dah berapa jumlahnya dah ditulis coba diumumkan situ berapa jumlahnya sebelum saya itu nanti ajak berapa jumlahnya nanti ajak bapak ibu itulah tiga poin yang dapat saya sampaikan hubungan kita dengan palestina jadi ada hubungan kita dengan palestina ada jadi kita harus peduli atau usah peduli mudah-mudahan di akhirat nanti orang palestina akan narik tangan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jadi banyak ceramahnya cuma 4 poin tapi 1 jam lewat 10 menit 70 menit kalau nanti ibu-ibu ada yang balik nanya bu numpang nanya acara apa tadi di masjid raya singkawang acara tablik akbar penggalangan dana untuk rakyat palestina siapa penceramahnya bu ustaz atoli bagus keceramahnya bu mantap apa isi ceramahnya bu ada tiga isi ceramahnya apa yang tiga bu aku pun dah lupa pokoknya iyalah sana ada ada rakaman videonya insyaallah nanti kami upload di facebook dan youtube jangan lupa tonton like komen subscribe and share entah hp jual kalau selama 70 menit ada omongan saya yang menyinggung perasaan bapak ibu tidak berkenan di hati atau tidak sopan atau tidak layak saya sebutkan di tempat masjid ini saya ustaz atau limohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya maukah bapak ibu semianya memaafkan saya dah selesai hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih dari kacik si anumak dan ayah itulah tanda anak yatim piatu wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seratus seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah jadi kita yang tertunggu seratus dua puluh lima juta enam eh seratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima rupiah oh 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 sekian wabarakatuh dan selanjutnya bagi kejah kepada bangsa politik nyata ada di depan masak kita